Intro Jadi makanya kita ini kayak sebagai duta buku harus memperkenalkan gimana sih cara untuk meningkatkan literasi di Indonesia apalagi kan pemuda-pemuda Indonesia ini banyak ya mas Jadi kayak gitu tuh harus Maka apa only? Apa kone buku? Iya Oh ada ya? Ada Tugasnya kenapa itu Mbak baca buku? Jadi kita kan kayak memperkenalkan Emang lingkungannya juga menghubung Terus temen-temen lika juga Yang lingkungan cuma diim aja Jadi kayak Apa namanya? Kadang-kadang temen-temen ini susah Pernah lingkungan sendiri Saya itu benar-benar gimana sih seperti itu? Tahun 2045 ketika kita merayakan 100 tahun kemetikaan Nah yang berikut bahwa Kenapa mereka yang kita sasar? Kita harapkan kekebalannya mereka itu Kemudian nanti mereka sukses Tidak menambah Bahwa prevalensi penyalahguna narkotika di seluruh Indonesia itu Yang paling banyak adalah kaum pekerja Sebanyak 50% lebih Nah dari 50 dari sisa yang 49% sekian itu Bahwa ada 27,34% pelajar dan mahasiswa Nah ini jangan kita tambah Jadi kita kurangi Caranya adalah dengan menahan laju prevalensi itu tidak bertambah Syukur yang sudah terkena itu bisa dengan kesadaran sendiri Mereka datang untuk dilakukan asesmen Sehingga bisa direkomendasikan untuk direhabilitasi Makanya maulim media ini juga BNN Kota Jakarta Selatan Mengimbau bahwa di BNN kita itu Kita menerima volunteer ataupun penyalahguna Yang pernah terpapar Orang tua, wali, saudara, abang Atau adik yang sayang kepada kakaknya Kalau sudah kena Bawalah ke BNN Jakarta Selatan Kita akan upayakan untuk di asesmen Akan ditanyakan Akan dinilai dia Kemudian nanti keluar rekomendasi Oleh BNN kita Bahwa dia pantas di rawat rehab Baik rawat rehab jalan Maupun rawat rehab inap Itu yang kita harapkan Jadi kalau sudah di inapkan Program rehabilitasinya berjalan Sehingga kita bisa Termasuklah program menahan laju prevalensi Nah, pargelanan seni ini Itu bagian dari Supaya prevalensi penyalahgunaan Bawah itu tidak bertambah Kita tahan Tadi Pak KBRNB sudah mengatakan Mungkin meningkat Nah, kalau meningkat justru berbahaya Nah, inilah yang kita jaga Nah, sehingga Kenapa bentuknya ada pargelanan seni? Ketika mereka berbicara tentang masalah narkotika Dia gampang mengingat Ada momen Oh, waktu itu Mas acara pargelaran seni di Yusmar Ismail Tadi ada yang nanya Kenapa memilih disini? Enggak ada Rencana memilih gimana? Yang jelas kita butuh gedung Butuh tempat Setelah panitia rapat Kemudian cocok di Yusmar Ismail Masa kita alasan akan disini Saya bertanya lagi Di pelajar Tahun ini kita ada rencana Untuk melakukan Resurin Seluruh DKI di lima wilayah Itu terhadap rencananya 30 ribu pelajar 30 ribu sepanjang 50 kali Tapi jangan tanya dong sekolahnya di mana Ya harus ya Ya, lima wilayah itu akan kena Itu pelaksananya dari BNN Provinsi Nah, kemudian di Jakarta Selatan Kita selalu menghimbau guru Yang mengerti bahwa Ada keadaan yang diduga Seperti apa Kaitannya dengan Menyalahgunakan obat Teraskah Even itu Menyalahgunakan Alkohol Kalau mereka punya kekhawatiran Undahlah kami Kita Perduli kepada anak itu Kita selamatkan dia Jangan Jangan kita biarkan Karena Sebenarnya BPD itu mendiklirkan Penyalahgunan alfotika Yang Tidak Sengaja Yang mereka terpemaruh Itu adalah penyakit Dan yang harus disembuhkan Dan Jakarta Selatan Kita tidak berharap Semakin ada orang Ataupun pelajar Yang menyalahgunakan alfotika Sehingga Ya Tangget Yang tadi itu Prioritas pencegahan itu Untuk menahan laju prevalensi Dibaruh kurang Karena sekalian Tadi pangkal DNNP sudah menyampaikan Seluruh Indonesia itu Prevalensi paling tinggi DKI Jakarta Sekitar 260 ribu dolar Dari 700 Eh 7 juta penduduknya Jakarta pada malam Jadi itu Memang Tugasnya DNDN disini itu Berat dalam Cukup ya Media sekalian Media sekalian yang Perlu dipahami bahwa Program B4GN BNN itu Prioritasnya adalah Bidang pencegahan Nah pencegahan itu Kebawahnya adalah Dalam bentuk apapun Sosialisasi Dan hari ini itu adalah Diseminasi informasi Bentuknya dalam Pargelarang seni Dan itu memang Kewajiban kita Di tahun ini Ada pelaksanaan Pemaksanaan Untuk Pargelarang seni Kenapa kemudian Disasar adalah Pelajar Tingkar pendengah atas Setelah diketahui Bahwa pemerintah Secara Sudah mendeklare bahwa Mereka Calon generasi emas bangsa Tahun 2045 itu Sekarang ada di level-level Pelajar SMP SMA Nah hari ini Kita sesuai dengan Kekuatan yang ada Di BNK Jakarta Selatan Menghadirkan Lebih kurang 250 Perwakilan dari SMA SMK Dan Madrasa Aliyah Yang kita Harapkan Mereka adalah Nanti Menjadi imun Menjadi gebal Terhadap Bodaan Penyalah kuda